Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang gereja dalam pertemuan ini, dalam perkuliahan ini, karena kenapa kita harus belajar tentang gereja walaupun kita sudah setiap hari minggu atau mungkin ada hari-hari tertentu kita pergi ke gereja untuk beribadah atau berbakti. Hal ini menjadi sangat penting karena gereja itu merupakan tempat perkumpulan orang-orang percaya di dalamnya, kita mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Juga menjadi penting karena Yesus sendiri mengajarkan tentang hal ini. Mari kita lihat bersama di dalam Matius dalam Matius fasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi dasarnya adalah bahwa Tuhan itu akan mendirikan jemaatnya. Siapakah jemaat Tuhan itu adalah kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kemudian kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan ini dikumpulkan ke dalam persekutuan-persekutuan-persekutuan orang-percaya. Nah persekutuan-persekutuan orang-percaya ini itulah yang dinamakan gereja. Jadi memang penting kita mempelajari tentang gereja dan ini merupakan hal yang mendasar dalam kekristenan kita. Tujuan dari pengajaran tentang gereja ini agar supaya kita memahami konsep tentang gereja, dan memahami konsep Kristus dan gerejanya, serta mampu memahami karakteristik dan sistem pemerintahan gereja. Nah jadi tiga hal ini yang akan kita bahas dalam pelajaran hari ini. Dan saya harap kita semua bisa mengerti, bisa memahami, dan kemudian kita bisa menerapkannya. Nah pengertian gereja. Kenapa kita harus mengerti tentang gereja? Kenapa jemaat perlu memahami secara mendalam tentang gereja? Karena gereja merupakan medan di mana kita bersekutu bersama-sama orang-percaya, di situ kita saling melayani satu dengan yang lain, dan juga di situ tempat kita bertumbuh, iman kita, kerohanian kita. Nah jadi memang sangat penting, karena gereja itu merupakan kehidupan kita. Gereja itu adalah tempat di mana kita membangun kehidupan rohani kita, baik secara pribadi maupun secara berkomunitas. Nah gereja merupakan komunitas orang-orang percaya dan kita harus ada di dalam situ. Karena itu firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh banyak orang. Nah istilah gereja atau church dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata Portugis, igreja dan kuryake dalam bahasa Yunani yang berarti kepunyaan Allah. Nah jadi ini perkembangan bahasa. Jadi istilah gereja, church, igreja, kuryake, yang berarti memang kepunyaan Allah. Jadi gereja itu adalah kepunyaan Allah. dalam pengertian yang lain dalam bahasa Yunani dipakai kata Ekklesia. Seperti tadi yang kita baca di dalam Matius fasal yang ke-16 ayat yang ke-18, kata jemaat itu dipakai kata Ekklesia. Apa itu Ekklesia? Ekklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Ekklesia ini berbicara tentang 1 Petrus 2 ayat 9. Kita yang dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi setiap orang percaya adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar daripada kerajaan kegelapan, daripada kehidupan dosa, lalu kemudian karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita mengalami pembenaran dan kelahiran baru, kita diselamatkan, dan kemudian kita masuk dalam perhimpunan orang-orang kudus atau jemaat. Nah, dalam bahasa Ibrani, Kahal itu dipanggil keluar dari kegelapan dosa dan masuk ke dalam terang Allah. Nah, itulah gereja. Di kita orang-orang yang dipanggil keluar, dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Jadi siapapun di antara kita yang sudah percaya Yesus Kristus, kita ini adalah gereja. Ya, orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dan kemudian berpindah dari kerajaan kegelapan, pindah kepada kerajaan terang. Seperti misalnya terjadi kalian yang dari Toraja, dari Mamasa, dari manapun, kemudian berpindah ke Makassar. KTP pindah ke Makassar. Jadi dulu KTP Toraja, sekarang jadi KTP Makassar. Pindah. Bawa keluar. Pindah. Bukan pindah alam. Nah, pengertian lain dari gereja adalah persekutuan iman dari orang-orang yang mendengar firman Allah. Kemudian orang-orang yang mendengar firman Allah itu menerima firman Allah dengan iman, dan melakukan atau mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Jadi gereja itu adalah orang-orang yang mendengar firman, dia terima firman, dia melakukan atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah ada di dalam kerajaan terang, maka kita harus mempraktekkan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kita terima firman Tuhan. Bagaimana kita bisa terima firman Tuhan? Kita mendengar atau membaca firman. Karena itu penting sekali kita membaca firman Tuhan. Jadi jangan lupa tugas harian, tiap hari satu pasal untuk dibaca, dan kemudian dibuat resume-nya, apa yang kalian dapatkan dari pembacaan itu. Gereja itu terdiri dari dua macam. Gereja kelihatan adalah gereja lokal, gereja yang berbentuk bangunan, di mana di dalamnya ada persekutuan orang beriman yang masih hidup, dan juga gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang tidak kelihatan ini bukan bentuk bangunan, tetapi orang-orang beriman yang ada di segala zaman, dan juga telah menerima anugerah keselamatan. Itu gereja. Gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Jadi gereja lokal atau persekutuan orang-orang beriman yang masih hidup. Ada juga yang tidak kelihatan adalah orang-orang yang beriman yang menerima anugerah keselamatan di segala zaman. Perbandingan gereja kelihatan dan yang tidak kelihatan. anggotanya adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan masih hidup. Sedangkan gereja yang tidak kelihatan adalah orang-orang yang telah diselamatkan dari segala zaman yang masih hidup dan yang sudah mati. Gereja yang kelihatan ini meliputi gereja-gereja lokal. Gereja-gereja lokal adalah tempat di mana kita beribadah. Ada gereja Toraja, ada gereja Protestan Mamasa, ada gereja Kibaid, ada gereja Penta Costa, ada macam-macam. Ini gereja yang kelihatan. Tetapi gereja yang tidak kelihatan adalah gereja yang universal. gereja yang seluruh, menyeluruh, universal. Gereja yang kelihatan itu berbeda-beda dalam denominasi. Ada macam-macam denominasi yang ada. Apakah denominasi itu? Denominasi itu pengelompokan-pengelompokan daripada gereja-gereja yang beraliran sama. Katolik misalnya, gereja Protestan Arras atau gereja Pante Costa, gereja Advent, gereja Baptis, atau Reform, dan lain-lain. Tapi gereja yang kelihatan tidak berbicara bahwa itu merupakan sebuah denominasi. Karena sudah tergabung menjadi gereja yang universal. Gereja yang kelihatan bagian dari tubuh Kristus. Gereja yang tidak kelihatan itu melingkupi tubuh Kristus seluruhnya. Gereja yang kelihatan itu berbeda dalam sistem pemerintahan gereja. Jadi ada macam-macam nanti kita lihat sebentar. Ada Presbyterial Sinodal, ada Congregation. Dan untuk gereja yang tidak kelihatan, Kristus adalah satu-satunya kepala gereja. Jadi ini perbandingan antara gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Bagaimana hubungan Kristus dengan gerejanya? Hubungan Kristus dengan gerejanya kita harus pahami bahwa Kristus adalah kepala atau batu penjuru. Dan gerejanya adalah tubuh atau bangunan baik Allah. Nanti bisa baca di dalam kolose 1 ayat 18, Efesos 2 ayat 20 dan 21. Jadi kalau Kristus ada kepala, maka gereja adalah tubuh. Kalau Kristus adalah batu penjuru, maka gereja adalah pembangunan baik Allah itu. Nah, Kristus juga disebut sebagai tunangan. Mempelai tunangan. Gereja adalah perawan sucinya. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-2. Dan Kristus juga adalah mempelai pria. Gereja ini mempelai wanita. Jadi ini hubungan-hubungan yang ada, yang ada di dalam Alkitab. Untuk hubungan Kristus dengan gereja. Kristus adalah pemilik. Gereja adalah umat kepunyaannya. Jadi Kristus yang memiliki gereja. Nah, Kristus adalah gembala agung. Gereja adalah domba Allah. Ini ayat-ayatnya semua kalian bisa lihat di sini. Gembala, jadi gembala agung adalah Kristus. Gereja itu merupakan domba-domba Allah. Kristus adalah anak sulung. Gereja anggota keluarga. Jadi Kristus itu yang sulung dari kita semua yang percaya. Nah, Kristus adalah imam besar. Gereja juga adalah umat Allah. Ini hubungannya. Tunangan dengan perawan, mempelai pria dengan mempelai wanita, pemilik dan kepunyaan, gembala dan domba, anak sulung dengan anggota keluarga, imam besar dan umat Allah. Dan ini ayat-ayatnya semua. Bisa dilihat di sini dan bisa dibaca. Kita masuk dalam sifat-sifat gereja. Bahwa gereja itu adalah Esa. Beberapa ayat dalam Alkitab, seperti dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya kita menjadi satu. Efesos 3, supaya semua itu bisa menjadi satu. Efesos 3-6 menegaskan bahwa pentingnya kesatuan dan keutuhan gereja. Tuhan itu tidak menghendaki ada perpecahan dalam gereja. Jadi misalnya, gereja A dan gereja B tidak perlu untuk saling bersaing. Karena semuanya adalah milik Kristus. Kristus sebagai pemilik gereja itu adalah kepunyaannya. Kristus sebagai gembala, gereja adalah domba-dombanya. Kita semuanya adalah orang-orang yang percaya. Jadi sebenarnya tidak perlu untuk saling memecah belah satu dengan yang lain. Karena merasa diri bahwa gereja saya lebih benar dibanding gerejamu. Sama kita satu tubuh, tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus terpecah-pecah bagaimana? Kalau kekuatan kesatuan itu terpecah-pecah, bagaimana kita bisa kuat untuk menghadapi kuasa jahat? Oleh karena itu, memang kita berbeda gereja, tetapi berbeda itu bukan berarti kita pecah satu dengan yang lain. Karena kita masing-masing sama-sama menyatakan sebagai bagian yang sangat prinsip bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah Imam kita. Jadi semuanya gereja-gereja itu berkiblat kepada Yesus Kristus Tuhan. Seandainya ada yang mengajarkan hal yang berbeda dari ini, bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Berarti dia bukan bagian dalam kesatuan tubuh Kristus itu. Dia berbeda dengan kita. Tetapi kita satu gereja Toraja sama dengan gereja Pantekosta, gereja Kibait, gereja Injili, semuanya sama kita. Kita sama. Jadi yang membedakan ciri khas dari gereja-gereja itu. Tidak mungkin misalnya jempol itu sama dengan jari telunjung, atau jari tengah, atau jari manis, atau jari kelingking. Kan masing-masing berbeda. Tetapi dalam satu kesatuan di tangan saya. Bagaimana saya bisa mengatuk ini kalau ada yang tidak sepakat, ada yang bangun begini. Tidak bisa ya. Jadi semuanya harus bersama-sama. walaupun berbeda fungsinya, walaupun berbeda cara ibadahnya, berbeda dogmanya, berbeda pandangan doktrinnya. Tidak masalah. Yang penting kita satu Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Karena Tuhan tidak ingin menghendaki perpecahan. ibarat rumah makan, ada yang suka makanan fast food, ada yang suka makanan Korea, ada yang suka makanan Jepang, ada yang suka makanan Chinese food, ada yang suka makanan seafood kaki lima, yang masing-masing suka punya. Dan jemaat itu punya ketertarikan terhadap gereja-gereja yang ada. Dan Tuhan memang menetapkannya dia ada di tempat itu. Karena itu sifat gereja itu esah. Tidak bisa dipecah-pecahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kita harus satu dan utuh sebagai gereja Tuhan. Saya dan kalian adalah gereja Tuhan. Bahwa firman Tuhan katakan memang di dalam hidup kita ini adalah baik Allah. Kita ini adalah baik Allah. Kita adalah gereja Tuhan. Dan roh Tuhan ada di dalam kita. Keesahan gereja harus kita pahami dan wujudkan bahwa tidak boleh memiliki anggapan bahwa gereja kita paling benar dibandingkan gereja lain. Mari kita memiliki prinsip yang alkitabiah dalam Efesios 3 ayat 3 sampai yang ke-6. Apa itu Efesios 3 ayat 3 sampai yang ke-6? Coba kita lihat bersama-sama. Efesios 3 ayat 3 sampai yang ke-6. Ya itu bagaimana rahasianya dinyatakan kepada aku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membaca aja kamu dapat mengetahui daripada aja pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada saman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Kita ini sebenarnya bukan orang Yahudi tetapi kemudian kita dimasukkan menjadi orang-orang Yahudi rohani. Orang-orang Israel rohani. Jadi kita semua menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan mengatakan bahwa saya paling benar, gereja aku paling benar. Yang benar adalah Yesus Kristus. Gereja tidak sempurna. Yesus yang sempurna. Yang kedua, selain yang pertama sifat gereja Esa, yang kedua adalah kudus. Jadi kudus itu berarti dipisahkan atau disendirikan atau dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan. Kekudusan gereja bukan usaha manusia tetapi Kristus yang menguduskan orang percaya melalui darahnya. Jadi kata kudus itu, kekudusan itu berarti kita ini dipindahkan, dipisahkan. Kita yang ada di dalam dosa, dalam dunia ini, lalu kemudian dibawa masuk ke dalam kerajaannya, dan kita kemudian dipisahkan dari dunia ini. Kita dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Dan Kristus telah menguduskan kita. Sehingga kita yang dulu cemar akan dosa menjadi kudus, bersih, murni, benar di hadapan Kristus. Jadi kekudusan itu bukan hasil usaha kita. Kita tidak bisa menguduskan diri kita sendiri dengan berbagai cara. Misalnya dengan bertapa atau dengan melakukan ritual-ritual, kita tidak mungkin menguduskan diri kita sendiri. Tapi kekudusan itu adalah karya Kristus dalam diri kita melalui darahnya. Darahnya ini menyucikan kehidupan kita. Darah Kristus itu menyucikan kehidupan kita. Jadi kekudusan gereja terjadi sebagai hasil persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan persekutuan sesama seiman. Di mana dengan persekutuan pribadi dengan Kristus kita disucikan oleh darahnya. Dan persekutuan seiman ini kita diproses di sini. Kita diproses untuk membuang hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang salah dalam kehidupan kita. Kita belajar dari teman-teman kita. Sesama saudara-saudara seiman. Bentuk pengudusan. Yang pertama, anugerah diberikan oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Dikuduskan oleh darahnya. Lalu yang kedua, kekudusan aktif. Jadi setelah kita menerima kekudusan anugerah, kita orang percaya harus terus mewujudkan atau menjaga kekudusan hidup itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus jaga. Jangan lagi kita setelah dikuduskan, kita kemudian kembali lagi kepada kehidupan lama, kehidupan dosa. Kita ibaratnya kain yang sudah dicuci bersih oleh darah Yesus. Lalu kemudian kita harus tetap menjaga kain itu bersih terus. Bersih. Jangan ada noda atau ada kotoran lagi yang kemudian bisa menghamirkan kekudusan kita. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang menghendaki agar gerejanya kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan katakan juga tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat bertemu atau melihat Allah. atau berkenan kepada Allah. Jadi kita butuh kekudusan. Oleh karena itu kita harus selalu meminta ampun. Kita datang kepada Tuhan setiap hari minta ampun dan minta Tuhan menghuduskan kehidupan kita. Tapi jangan lagi kalau kita sudah hidup dikuduskan, jangan lagi kita sudah dikuduskan. Jadi tidak apa-apa kita kembali kepada perbuatan lama, kepada kehidupan lama, kepada dosa. Berarti kita telah mencemari kehidupan kita sehingga kita tidak menjadi kudus. Kalau kita sudah sadar bahwa kehidupan kita masih melakukan dosa, maka datanglah kepada Tuhan minta ampun. Supaya kita dikuduskan kembali. Tetapi jangan setelah itu kemudian hidup lagi dalam dosa, minta ampun. Hidup lagi dalam dosa, minta ampun. Hidup lagi dalam dosa, minta ampun. Firman Tuhan katakan itu seperti anjing, ibarat anjing itu kembali kepada muntahatnya. Babi kembali kepada kubangannya. Coba lihat itu anjing. Kalau anjing itu habis muntah, nanti beberapa saat kemudian dia akan datang kembali kepada muntahannya itu, lalu dia makan kembali muntahannya itu. Babi walaupun sudah dimandikan bersih-bersih, tapi kalau dia lihat ada becek-becek. Karena memang habitatnya seperti itu. Nah tubuh kehidupan kita ini habitatnya atau naturnya itu adalah dosa. Jadi dosa ini akan menarik kita untuk kembali kepadanya. Karena itu kita harus selalu hidup menjaga kekudusan kita. Minta sama Tuhan. Kalau ada godaan-godaan, lari dari situ. Jaga kehidupan kita. Karena hanya orang yang kudus yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga adalah gereja yang rasuli. Jadi gereja ini dibangun dan bertumbuh di atas dasar pengajaran para rasul. Nah apa yang diajarkan oleh para rasul? Para rasul mengajarkan tentang Yesus Kristus. Jadi gereja itu dibangun di atas pengajaran para rasul tentang Yesus Kristus. Nah gereja yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki karunia rasul dan terlihat dari kesungguhannya menanggapi amanat agung. Jadi pola kepemimpinan gereja yang rasuli adalah dipimpin oleh seorang rasul. Rasul itu yang mendirikan gereja. Dia juga mengerjakan amanat agung. Yaitu mencari jiwa yang terhilang, mempertobatkan mereka, dan memenangkan mereka bagi Kristus. Sebab kalau hanya mendirikan gereja tanpa mengisi gereja, maka gereja itu akan kosong. Oleh karena itu seorang pelayan, seorang pendeta, bahkan seluruh umat Tuhan harus mengenapi amanat agung ini. Amanat agung ini bukan hanya diberikan kepada rasul atau pemimpin gereja, atau para pelayan Tuhan, atau para pendeta, tetapi semua harus mengerjakan amanat agung ini. Cari jiwa yang terhilang, pertobatkan mereka, menangkan mereka bagi Kristus. Nah gereja yang rasuli juga berbicara tentang proaktif bertumbuh itu dibawa ke pemimpinan yang visioner dan misioner, yang melihat dan melakukan apa yang Yesus lihat dan lakukan, apa yang Yesus lakukan. Dia setiap hari keluar masuk kampung, keluar masuk kota untuk apa, memberitakan tentang kerajaan Allah. Lalu ia menyembuhkan orang yang sakit, ia mengusir setan-setan, ia membangkitkan orang mati, ia memberi makan, ia memberikan penghiburan, ia memberikan pertolongan, ia mengajar umat Tuhan. Jadi kita harus ada di bawah kepemimpinan yang visioner dan misioner. Visi mempunyai pandangan ke depan, tapi misi mengerjakan apa yang seharusnya gereja lakukan. Yang keempat adalah gereja yang am. Apa itu gereja yang am? Gereja yang am itu umum, universal. Gereja harus dipahami sebagai gereja yang berdampingan dengan sifat gereja yang esah, yang utuh, yang satu, tetapi yang universal, yang umum. Gereja yang bersifat universal atau am ini menyeluruh dan mendunia. Jadi meliputi persekutuan jemaat Tuhan dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Jadi gereja seharusnya seperti itu. Gereja seharusnya bukanlah gereja yang hanya didasarkan pada satu suku saja, tetapi gereja yang bisa mengayomi segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Jadi merupakan gambaran dari sifat gereja yang terdiri dari banyak anggota. Anggota ini, suku, kaum, bangsa, kaum, dan bahasa ini yang percaya kepada Yesus, dengan satu kepala yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu gereja yang am. Karakteristik gereja. Apakah karakteristik gereja itu? Jadi karakteristik gereja yang pertama adalah gereja harus memberitakan firman Allah. dan ini tugas penting dari gereja. Jadi tiap minggu harus ada kotbah pemberitaan firman Tuhan. Kalau tanpa ada pemberitaan firman Tuhan, ya bukan gereja. Jadi gereja yang tidak memberitakan firman Allah, ya bukan gereja. Selain memberitakan, maka gereja harus memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Sekali lagi bahwa gereja ini bukan hanya bangunan atau organisasi. Tetapi gereja adalah orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Orang-orang yang percaya. Jadi setiap orang-orang yang percaya harus memberitakan firman Tuhan. Dan juga harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah karakteristik gereja yang kedua adalah melaksanakan sakramen. Misalnya sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus. Karakteristik gereja yang berikutnya adalah menerapkan disiplin gereja. Agar supaya jemaat Tuhan itu kita semua itu bisa menjadi jemaat yang kudus dan yang bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara iman kita. Dan pelaksanaannya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada yang salah, jemaat yang salah harus ditegur, diajar. Jadi menegur dan mengajar jemaat. Sebelum saya sampai kepada pemerintahan gereja, jadi gereja itu harus menerapkan disiplin. Misalnya supaya bagaimana kita bisa hidup kudus, kita harus dibaktis, percaya Yesus, bertobat. Atau bagaimana supaya kita bisa memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita bersekutu dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami hidup yang diberkati? Menabur, maka engkau akan menuai. Tabur benihmu, nanti suatu saat benihmu akan bertumbuh dan engkau akan menuai. Bagaimana caranya kita menabur? Memberi persembahan, ada persembahan umum, ada persembahan khusus, ada persepuluhan. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kehidupan pribadi yang kuat? Lakukan firman, baca firman, lakukan firman. Jadi kita yang harus mendisiplinkan hidup kita sebagai gereja Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari, disiplin. Berdoa, apalagi menyembah Tuhan, disiplin. Jangan kemudian acu-tacu dengan itu. Maka kalau kita acu-tacu, kita gampang sekali nanti akan diseret kembali oleh dosa, kembali oleh dosa. Oke, yang terakhir, pemerintahan dalam gereja. Jadi ada tiga sistem, ada yang saling berkaitan. Ini tiga sistem yang murni. Episkopal ini contohnya misalnya gereja-gereja Katolik, gereja-gereja Anglikan, gereja-gereja Ortodoks Timur, itu episkopal. Bentuk pemerintah saja episkopal. Lalu ada yang namanya Presbyterial Sinodal. Presbyterial Sinodal ini banyak kita dapati di gereja-gereja selain gereja-gereja Katolik, misalnya GKI, bisa jadi juga gereja Ibaid. Gereja Toraja, GPIB, GKI, semua seperti itu. Gereja-gereja Kongregasional ini bisa seperti gereja Baptis atau Reform di situ. Oke, kita sudah mempelajari gereja. Gereja itu adalah saya dan saudara. Kita, gereja itu bukan hanya bangunannya, bukan organisasinya saja, tetapi gereja itu adalah juga orang-orang percaya yang ada di dalam komunitas gereja itu. Saya, saudara, adalah gereja Tuhan. Karena itu mari kita harus memelihara kehidupan kita kudus, supaya kita layak kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan main-main dengan dosa, karena dosa akan menyeret kita dan membawa kita kepada maut. Maut itu berbicara tentang penghakiman kekal atau hukuman kekal. Mari memiliki persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi. Gereja itu dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Allah telah berikan kepada kita. Kehendak Allah yang kita kerjakan. Oke, jangan lupa untuk tugas-tugasnya, jangan lupa juga untuk memberikan tanggapan, komentar tentang pelajaran gereja ini di kolom komentar atau kolom chat di Youtube, itu akan menandakan kehadiran Anda di situ. Oke, saya kira kita selesai sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah belajar tentang gereja. Roh Kudus terus menerangkan kepada kami secara pribadi apa itu gereja dan kami bisa mengalami kehidupan berjemaat, berkomunitas dalam gereja Tuhan dan juga kami bisa lebih lagi memahami tentang gereja dalam kehidupan kami. Kami ini adalah gereja Tuhan, baik Allah itu. Terima kasih Tuhan Yesus diberkati seluruh mahasiswa yang mengikuti kelas ini, biar mereka sehat, kuat, anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan, dilindungi serta jaga pelihara. Apapun yang mereka kerjakan, kehidupan mereka, biar mereka tetap mempertahankan kekudusan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur diberkati untuk jadi berkat. Haleluya. Amin.